Saudara dorang kasus bentrok antar dua suku di kota DKI mengakibatkan ribuan warga mengungsi kema polres dan 41 korban luka dongada jalani perawatan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Yahukimo, Papua. Berdasarkan sumber informasi dari Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua terkait kerusuhan di kota DKI pada hari minggu kemarin melaporkan kurang lebih ribuan masa dari suku Yali baik anak maupun orang dewasa mengungsi kema polres Yahukimo. Sesuai hasil perkembangan petugas kepolisian di lokasi kejadian aksi rusuh warga bermula saat masa dari suku Kimyal yang dipimpin Kepala Suku Umum Morome Kea Busuk dengan menggunakan dua unit minibus membawalah tajam seperti busur, panah, dan parang menyerang suku Yali. Pada kejadian hari minggu pagi tersebut satu orang dinyatakan meninggal dunia namun kini tercatat ada enam warga yang tewas dalam aksi rusuh masa di kota DKI dan masih disemayamkan di RSUD Yahukimo. Sebanyak 41 korban luka kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Yahukimo. Aparat polres Yahukimo bersama TNI tengah melakukan pendekatan terhadap para tokoh agar aksi penyerangan serupa tidak terulang kembali. Anggota TNI Polri melaksanakan patroli gabungan di tengah maupun pinggiran kota DKI agar situasi kamtip mas kembali kondusif. Dari kota Jeprapapua, Tim Liputan, Jaya TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!